Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ketua RJI Jawa Barat, Bapak Dr. W. Spatoni, MAG. Juga seluruh anggota RJI Jawa Barat, juga seluruh anggota RJI seluruh Indonesia. Juga yang saya cinta, yang saya hormati, yang saya banggakan, Ibu Dr. Haji Adeyeti Nuryantini, SPD, MPD, MSI. Kami, ini satu universitas, tapi sulit sekali untuk bertemu. Ibu, sehat, selamat datang. Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Ya, pada kesempatan kali ini, meskipun mendung di sini, tidak tahu di tempat yang lain mendung atau tidak, mendung tapi insya Allah tetap bersemangat untuk ngobrol-ngobrol. Jadi judulnya ngobrol-ngobrol ya Pak ya? Sharing tentang substansi naskah standar SINTA 2. Baik, supaya tidak overdue, kalau bahasa Inggrisnya, saya persilahkan kepada Bapak Ketua RJI Jawa Barat untuk menyampaikan welcoming speech, Sabtu patah dua patah kata, kepada Bapak Doktor Wiespa Tony M. Agia, disilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bisa persilahkan kami kembali ini dengan Ibu Ade, dengan Buku Nur, dan juga teman-teman pengurus RJI Jawa Barat, serta teman-teman pengolah jurnal yang sekarang menjadi peserta, ikut bergabung. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Kita berharap terus, meskipun kondisi pandemi sekarang masih tetap ada, tapi aktivitas, kegiatan, termasuk webinar berkaitan tentang pengolahan jurnal tetap bisa berjalan, khususnya di RJI Pengurus Daerah Jawa Barat ini. Bapak-Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa kegiatan webinar, yang webinar seris yang diselenggarakan oleh RJI, sebagaimana diinfokan di WA, itu kita adakan secara rutin setiap bulan. Jadi, disesuaikan dengan jadwal kesediaan dari para pematerinya. Dan Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, Ibu Dr. Ade Yatinuriantini, yang juga asesor bidang substansi dalam akreditasi jurnal tingkat nasional, bisa bergabung, menyediakan waktu, kesempatan, dan juga ilmunya untuk berbagi dengan kita semua, dengan Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih, Bu Ade, untuk kesediaannya. Ini merupakan kehormatan, Bu. Setelah biasanya kemarin agak susah. Ketemu juga susah ya, Bu. Dan Bapak-Ibu sekalian, jangan sungkan untuk mengikuti terus, karena kita sudah membuatkan grup WA, yang itu akan diimokan secara rutin. Jadi, seolah-olah ini menjadi seperti kelas, kelas pengolahan jurnal, setiap bulan kita adakan, kita evaluasi untuk kemudian terus mengalami peningkatan yang lebih lanjut. Saya mohon maaf, ini barusan baru di kampus 2, ini jadi mau kembali ke kampus 1, jadi sambil masih di jalan, ini masih di tempat parkiran, untuk sambutannya, tapi tetap nanti akan terus ikut memantau perkembangan, perkembangan kegiatan ini sampai akhir. Bapak-Ibu sekalian, di materi yang kedua ini, kita akan membahas berkaitan tentang bagaimana substansi naskah standar akritasi 2. Yang tentu saja ini menjadi hal yang krusial, nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh Bu Ade. Yang jelas, substansi naskah itu kan nilainya lebih tinggi, yaitu 51 dibandingkan manajemen. Maka bila Bapak-Ibu sebagai pengguna jurnal bisa membuat naskahnya itu semakin rapi sesuai dengan standar untuk akritasi Sinta 2, insya Allah uang untuk terakritasi Sinta 2 itu kemudian akan semakin lebar. Sebab banyak naskah, banyak jurnal yang naskahnya itu belum standar. Akibatnya jurnalnya belum bisa untuk terakritasi Sinta 2. Nah yang sisi lainnya mungkin manajemen, di pertemuan sebelumnya pernah, sudah ada ya. Nanti di pertemuan berikutnya. Kalau tidak salah di minggu depan itu ada indeksasi. Pembicaraan Pak Abusro, selesai acara ini kita sudah langsung infokan untuk tanggal dan waktunya, insya Allah. Mungkin sebagai kata sambutan, demikian yang bisa saya sampaikan, terima kasih atas partisipasi sekalian, peserta Bapak-Ibu sekalian, lalu kemudian khususnya Ibu Ade dan Ibu Nur yang sedang kuliah pada saat ini. Kita berbahagia ya. Ibu masih di Australia ya, Ibu Nur? Belum. Pandemi Pak, pandemi. Oh jadi pandemi. Oh iya iya. Tidak akan meninggalkan RJI lah. Siap. Bagi informasi, bagi Bapak-Ibu yang ingin sertifikat, karena biasa untuk sertifikat itu ada proses tersendiri, jadi bila ada yang ingin sertifikat, nanti bisa sampaikan di grup, tapi memang ada donasi, elektronik sertifikat ya, sertifikat elektronik. Jadi mohon maaf, kalau yang tidak ada donasinya, berarti ilmunya yang didapat. Nanti insya Allah lah kalau materi pasti akan di-sharekan, karena kita berbagi ya. Tapi untuk sertifikat, bagi Bapak-Ibu yang memurtukannya, berarti nanti silakan untuk di-koordinir saja, sekiranya ada dari satu kampus, teman-temannya yang ingin sekaligus mendapatkan, maka nanti kita akan siapkan. Tapi kalau sekiranya cukup ilmunya saja, berarti ya kita upayakan ini kemudian free, tidak ada biaya apapun. Makanya ini mohon maaf untuk Ibu Ade dan juga Ibu Nur, karena kita memang sedang pandemi, jadi banyak bersedekah ilmunya dan waktunya juga. Baik, itu saja sebagai kata sambutan. Semoga bermanfaat bagi WPB sekalian. Mohon maaf kalau sekiranya masih ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Uwes atas sambutan hangatnya. Baik, supaya efektif, saya akan welcoming to our presenter today, Ibu Dr. Haji Adeyati Nuryantini, SPDM, MPDM SI. Beliau merupakan dosen di lingkungan UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Tarbiah dan Keguruan. Beliau juga merupakan penulis aktif, aktif sekali, di nasional dan internasional. Naskah-naskah beliau bisa di search, itu sudah ada beberapa slides di Google Scholar, ada beberapa slides di Skopus. Skopus merupakan penulis di Skopus Index Q1, Q2. Ibu sudah sangat aktif sekali. Juga berbagai event, seperti AICIS, conference, internasional dan nasional. Beliau merupakan invited speaker yang sangat produktif setiap tahunnya. juga merupakan best researcher di tahun 2018 di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan juga dosen teladan nasional. Dan juga, aduh Ibu, ini panjang sekali, saya harus menyebutkan satu-satu. Really proud of her. Juga beliau merupakan anggota RJI Jawa Barat, anggota senior kami. Juga merupakan anggota di himpunan editor berkala ilmiah Indonesia tingkat nasional. Mangga Ibu untuk kali ini akan menyampaikan kata Request Rebeo adalah ini ngobrol-ngobrol saja dan semi-formal ya Bu jadi terbuka untuk berinteraksi tentang substansi naskah standar Sinta 2. Silahkan Ibu Mangga. Terima kasih Ibu moderator, Ibu Siti Nuhaini. Ini partner saya dalam berjuang untuk pengelolaan jurnal selama bertahun-tahun. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, apa yang disampaikan Ibu Siti Nuhaini terlalu berlebihan ya. Pada dasarnya kita sama-sama sedang belajar, sehingga tentu tidak akan pernah terus berhenti untuk terus belajar hal-hal yang baru. Pun di dalamnya terkait dengan pengelolaan jurnal ya. Di sini kita santai saja karena Pak Wes itu berbaik hati menyediakan waktu 2 jam. Menyediakan waktu 2 jam sampai pukul 3, waktu yang tersedia untuk kita berbincang-bincang ya, berbagi pengalaman. Kami beberapa tahun yang lalu, saya dan Ibu Siti Nuhaini ini berjuang untuk bagaimana jurnal yang kami kelola di Pakultas Serbia dan Penguruan saat itu harus tetap bertahan ya. Karena sebelumnya memang jurnal yang kami kelola itu sudah teraklipasi secara offline. Namun kemudian ada pergeseran paradigma, harus ada pengelolaan yang dilakukan secara online, sehingga kami juga harus belajar ke sana kemari dan akhirnya bertemulah kami dengan kawan-kawan yang luar biasa di Relawan Jurnal Indonesia, tempat kami belajar, tempat kami berjuang, tempat kami sama-sama membangun sistem yang waktu itu belum kami kenal dengan baik, OJS itu apa, bagaimana cara. Imponya waktu itu masih terbatas ketika kami mengkompersi dari offline ke online. Nah barangkali hal-hal itulah yang kemudian akan kami bagi pada sesi kali ini, pengalaman-pengalaman yang telah kami lalui, sehingga jurnal yang ada di Pakultas Serbia dan khususnya di, umumnya di UIN Sunan Gunung Jati Bandung saat ini sudah banyak yang terakreditasi Sinta II, Alhamdulillah, pejuang-pejuang jurnal di kampus kami berlomba-lomba untuk kemudian meningkatkan kualitas dan mutu dari proses jurnal yang kemudian terus melangkah dari satu tahap ke tahap yang lain dari peringkat yang belum maksimal terus naik ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Pun saat ini Bu Siti Nuraini masih berjuang untuk mengskopuskan jurnal-jurnal yang ada di UIN Bandung karena memang beberapa jurnal di kami sudah berada di Sinta II. Ada berapa ya Bu Aini sekarang? Sudah banyak di kami yang sudah teringkat Sinta II sehingga barangkali ini menjadi satu pengalaman yang harus kami bagi kepada Bapak dan Ibu semua yang saat ini sedang mengupayakan jurnalnya untuk terus ditingkatkan peringkatnya, mungkin dari kedua setelah itu kemudian untuk berjuang untuk mencapai peringkat yang paling tinggi yaitu di Sinta II atau terindeks di indeksasi bereputasi internasional. Jadi Bapak dan Ibu, saya share screen ya Bu Aini? Ya, boleh Bu. Sudah kelihatan ya? Ya, sudah Bu. Sudah, baik. Saya jawabkan saja. Bapak dan Ibu sekalian, topik yang diminta oleh Pak UES pada siang hari ini adalah terkait dengan proses akreditasi Jurnal Ilmiah Nasional khususnya untuk mencapai Sinta II dari sisi subtansi artikel. Namun untuk sampai ke sana, barangkali mari kita mengingat kembali beberapa hal yang perlu kita lalui untuk melakukan sebuah kegiatan akreditasi jurnal di Arjuna. Nah, karena waktunya kita cukup panjang sampai pukul tiga, saya nanti akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan komponen-komponen dari penilaian akreditasi, kemudian syarat apa saja secara administratif yang harus dipenuhi, kemudian bagaimana mekanisme dari perpanjangan atau peningkatan status akreditasinya, kemudian saya juga nanti kita akan menceritakan bagaimana tata cara pengajuan akreditasi di Arjuna, kemudian jadwal penilaian, kemudian mekanisme akreditasi, dan yang nanti akan kita bahas banyak di bagian penilaian subtansi. Jadi Bapak dan Ibu, seperti yang sudah kita tahu semua bahwa akreditasi jurnal itu dilakukan untuk mengukur mutu, untuk mengukur mutu sebuah jurnal untuk sampai kepada persaratan mutu minimumnya. Nah, dalam penerbitan jurnal ini, tentu kita sebagai pengelola perlu menjaga dan meningkatkan mutu proses terbitnya sebuah naskah, di mana naskah yang terbitkannya itu adalah sebagai bentuk wahana komunikasi di antara kita sebagai akademisi, kita sebagai peneliti, dengan peneliti lain, dengan akademisi lain, dan juga dengan masyarakat sebagai penggunanya. Nah, oleh karena itu, kaitannya dengan mutu ini, maka kemudian proses akreditasi itu harus dilalui oleh kita sebagai pengelola jurnal untuk memastikan bahwa memang kegiatan pengelolaan jurnal yang kita lakukan itu memenuhi standar yang meninggunya. Nah, terkait dengan standar yang tadi disebutkan bahwa ini juga sebetulnya di dalam pedoman yang sudah dikeluarkan oleh Ristek Dikti sebelumnya itu sudah sangat gamblang dijelaskan terkait dengan kriteria-kriteria dan penilaian serta bobot pada penilaian akreditasi. Nah, kalau kita membagi komponen penilaian pada penilaian akreditasi, itu terdiri dari dua komponen besar. Tadi juga Pak W sudah menimu bahwa komponen dua ini, dia terbagi menjadi manajemen tata pengelola jurnal, dan kemudian subtansi dari artikel jurnal. Keseluruhan komponen ini, dia memiliki delapan unsur penilaian, di mana lima unsur penilaian itu masuk ke dalam manajemen tata kelola jurnal, dan dua unsur penilaian itu masuk pada subtansi artikel jurnal. Keseluruhan bobot atau penilaian itu adalah terbagi menjadi 49 persen ada di manajemen tata kelola jurnal, dan juga 51 persennya itu ada di bagian subtansi artikel jurnalnya. Jadi memang ini bobotnya hampir 50-50, namun agak beda sedikit, sekitar 2 persen lebih besar ada di bobot penilaian subtansi artikel jurnal. Nah, kalau kita melihat distribusi dari bobot penilaian untuk setiap unsur komponen, baik manajemen maupun subtansi, ini bisa dilihat pada tabel yang saya tampilkan. Di sini memang tadi Pak Uwes juga menjelaskan bahwa subtansi artikel itu memiliki bobot 39. Apa saja nanti yang akan menjadi poin-poin pembangun bobot penilaian di subtansi artikel inilah yang kemudian akan kita bahas, kita diskusikan bersama-sama, sehingga nanti pencapaian atau perolehan nilai dari penilaian secara keseluruhan itu akan mendapatkan maksimal. Karena kalau kita kehilangan nilai di subtansi artikel, ini tentu kita akan kehilangan bobot yang cukup besar. Walaupun demikian, sebetulnya jumlah bobot penilaian akreditasi secara kumulatif, secara keseluruhan itu adalah kontribusi dari seluruh komponen, kontribusi dari seluruh unsur. Misalkan untuk penamaan jurnal imia itu ada tiga poin, kelembagaannya ada empat, penyuntingannya ada tujuh belas, dan seterusnya. Jadi juga sebetulnya tidak bisa juga kemudian kita mengabaikan unsur-unsur yang lain untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Namun untuk sore hari ini, MJI Jawa Barat kemudian membatasi pada sisi subtansi saja, supaya kita dalam diskusinya lebih terfokus pada sisi subtansi. Nanti insya Allah kawan-kawan yang lain di RJI Jawa Barat sudah memiliki agenda untuk membahas komponen dan unsur-unsur yang lainnya. Bapak dan Ibu, mengapa kemudian tadi Pak Wies menekankan bahwa subtansi itu kemudian menjadi highlight dari nilai subtansi itu ada nilai minimal yang harus dikejar, yaitu sebesar 26. Jadi peringkat dua itu minimal perolehan nilai totalnya adalah 70. Itu 70 ini adalah gabungan dari manajemen dan subtansi. Namun untuk nilai subtansinya itu sekurang-kurangnya harus 26. Jadi dalam hal ini yang saya pahami bahwa meskipun nanti nilai total manajemen dan subtansinya misalkan di atas 70, misalkan 72, tetapi nilai subtansinya 20, misalkan kontribusinya pada nilai totalnya, maka ini tidak bisa kemudian berada di peringkat dua. Jadi dalam hal ini tetap subtansi artikel harus dikejar untuk sampai pada nilai minimum subtansi sebesar 26 poin. Itu yang saya pahami terkait dengan pencapaian di peringkat dua simta. Nah Bapak dan Ibu, seperti yang kita tahu bahwa saat ini pemeringkatan akreditasi itu tidak seperti zamannya kita ya Bu Aini, terakred dan tidak terakred gitu ya. Kalau dulu kan statusnya dua, sehingga kita pun seringkali was-was ya ketika mau reakreditasi itu, jangan-jangan akreditasi itu kemudian diberi award dengan peringkat. Semuanya statusnya terakreditasi, namun kemudian dalam rentang peringkat masing-masing sesuai dengan nilai perolehannya dari hasil penilaian oleh asesor. Dalam hal ini peringkatnya dikelompokkan menjadi enam, dari peringkat satu sampai ke peringkat enam. Nah dalam hal simta ini, peringkat yang terbaiknya itu ada di peringkat satu ya, jadi bukan peringkat enam. Dia ada dua cara untuk mencapai peringkat pada simta satu. Yang pertama adalah bisa mengajukan lewat akreditasi melalui Arjuna dengan perolehan nilai minimalnya 85. Jadi ketika pengelola jurnal mendapatkan penilaian terhadap manajemen dan substansinya di poin 85, maka dia akan mendapatkan peringkat satu. Namun ada juga cara yang kedua untuk sampai pada peringkat satu, yaitu dengan cara kita melakukan indeks hasil langsung pada pengindeks internasional berreputasi dalam hal ini adalah Scopus dan Web of Science. Jadi kalau kita kemudian langsung mendaptarkan diri di pengindeks Scopus dan kemudian Scopus menyatakan lolos dan terindeks, maka dengan otomatis pemeringkatan di simtanya itu akan mendapatkan peringkat di simta satu. Nah untuk peringkat dua, tiga, empat, lima, dan enam itu jalurnya adalah tetap melalui jalur proses akreditasi melalui Arjuna dengan pemeringkatan dengan nilai total tertentu dengan rentang tertentu. Seperti yang bisa kita lihat di tabel yang saya tampilkan, di bawah 30 itu tidak terakreditasi ya, terakreditasi itu 5 perusahaannya adalah ada di sinta empat, eh enam jika nilainya di bawah empat puluh. dan seterusnya ya di peringkat kedua, maka nilai minimalnya harus di angka 70, paling rendah ya, paling rendah di angka 70, dengan tadi catatannya 26 poin adalah dari sisi substansi. Nah Bapak dan Ibu, ini adalah syarat akreditasi untuk pengelola yang baru mengajukan akreditasinya, jadi bukan RE. Nah ini ada beberapa syarat secara administratif yang harus dipenuhi sebelum kemudian proses akreditasi itu dilanjutkan dan diristribusikan ke asesor. Jadi yang pertama, bahwa jurnalnya itu harus sudah terdaftar di EISSN. Kemudian yang kedua, dia memiliki pengenal objek digital yang kita kenal dengan DOI ya. Kemudian yang ketiga, wajib mencantumkan adanya etika publikasi atau publication ethics statement pada bagian OJS-nya. Kemudian yang keempat, jurnalnya harus bersifat ilmiah. Kemudian yang selanjutnya, dia harus minimal berusia 2 tahun dan terbit 2 tahun secara berurutan terhitung mundur dari mulai pengajuan akreditasi. Kemudian yang keenam, minimal berusia 2 tahun. Sekurang-kurangnya ada 5 artikel. Dan ini satu lagi, karena nanti ada sisi penilaian terkait dengan penyebar luasan, maka jurnal juga harus memiliki profil di Google Scholar. Jadi, kalau sebelumnya yang punya profil itu adalah penulis. Jadi, JPI punya penulis, kemudian memiliki profil, dan naskah-naskah kita berada di profil penulis. Namun sekarang, untuk akreditasi ini, untuk melihat penyebar luasan, kita harus memiliki Google Scholar, akun Google Scholar untuk jurnalnya. Sehingga nanti bisa terlihat citasinya ada berapa dan seterusnya. Nah, saya kemudian, ini adalah pengalaman kami ketika kami di coaching dulu ya, Bu Aini. Kami juga sama beberapa kali mendapatkan pendampingan dari kawan-kawan yang sudah terlebih dahulu mendapatkan peringkat Sinta 2 online. Karena waktu itu kita terakreditasi offline gitu ya. Jadi, kami pun sama mendapatkan pendampingan juga dari respectivity, kemudian dilakukan beberapa perbaikan, sehingga kami pada saat pengajuan itu syarat-syaratnya terpenuhi. Nah, ini yang pertama, Bapak dan Ibu. Untuk Bapak dan Ibu yang baru pertama kali akan mengajukan akreditasi, pastikan bahwa EISSN, Bapak dan Ibu, itu simpan di home. Simpan di home, bersertakan dengan link-nya, link EISSN-nya. Sehingga pada saat admin memeriksa kelengkapan dari persyaratan akreditasi, akan mengklik link tersebut, dan kemudian nanti akan terlinkkan ke review, ke tempat di mana IISSN ini diterbitkan. Nah, pastikan link-nya berjalan. Kami juga sama dulu, kami klik-klik-klik-klik. Kami periksa memastikan bahwa semuanya link-nya berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, diusahakan juga link EISSN kita memiliki ISSN terkait. Nah, kalau belum memiliki ISSN terkait, kami juga sama dulu menghubungi LIPI. Bapak tolong, ini EISSN kami belum terkait. Jadi kan di sana ada print P-ISSN dan elektronik ISSN yang sayang pengait satu sama lain. Jadi, walaupun ini juga bukan yang P itu memang opsional, tetapi juga akan lebih baik jika kemudian dikaitkan antara EISSN dan P-ISSN-nya. Dan yang tidak kalah penting adalah nama. Jadi, nama jurnal yang ada di ISSN itu adalah ibaratnya akte kelahiran dari jurnal kita. Itu harus dipastikan namanya sama, termasuk misalkan apakah disingkat atau tidak. Misalkan begini, kalau misalkan di ISSN-nya adalah JPI, sementara kami di penerbitan, di cover yang kami cetak, kemudian di OJS kami menulisnya jurnal pendidikan Islam. Nah, itu juga sebaiknya dihindari. Jadi, seharusnya nama itu harus sama persis dengan akte kelahirannya, yaitu yang sesuai dengan yang didaftarkan di ISSN-nya. Supaya nanti tidak menjadi kendala pada saat ingin mengajukan akreditasi ini. Ini juga kami berpengalaman dalam hal ini ya. Kami juga sempat memang bertransformasi jurnal yang kami kelola itu dari masa ke masa, sehingga ada perubahan nama. Nah, Bapak dan Ibu, pastikan itu bahwa nama yang tertera di ISSN itu sesuai dengan OJS kita, sesuai dengan jurnal yang kita kelolaknya, dan sesuai dengan pengajuan yang diajukan di artiman. Nah, yang tidak kalah penting, karena tadi syaratnya adalah 2 tahun, maka cek apakah usia EISSN-nya itu sudah 2 tahun atau belum. Jadi, akte kelahirannya itu semenjak EISSN, apakah sudah 2 tahun atau tidak, karena 2 tahun itu adalah syarat untuk boleh mengajukan akreditasi. Jadi, ini terkait dengan EISSN. Dulu juga kami waktu pendampingan sama ini diperiksa, jurnal sudah sesuai atau tidak. Kemudian yang kedua, DOI, jadi naskah-naskah yang sudah diterbitkan itu pastikan memiliki DOI atau Digital Object Identifier, yang menjadi masalah biasanya link DOI-nya tidak jalan. Jadi, pada saat di sini ada DOI, diklik, itu error. Nah, Bapak dan Ibu pastikan di naskah-naskah yang didaftarkan pada saat akreditasi, di cek, diklik-klik-klik, periksa satu-satu metadata-nya di DOI itu apa sudah benar atau tidak, link-nya sudah berjalan atau tidak. Itu harus diperiksa dan dipastikan berjalan ke bagaimana mestinya. Kemudian yang selanjutnya, ini syarat mencantumkan persaratan etika publikasi. Bapak dan Ibu, jadi di dalam menerbitkan sebuah naskah, itu ada etika yang memang harus dipenuhi oleh seluruh pemeran, baik itu penulis, baik itu pengelola, baik itu editor, baik itu reviewer, itu semuanya dibuat satu aturan lain oleh pengelolanya. yang disebut dengan etika publikasi. Nah, sebaiknya etika publikasi ini memang dibuat dalam satu bentuk tab menu, di dalam tab menu, sehingga nanti tinggal klik tab menunya langsung masuk ke etika publikasi. Umumnya, etika publikasi ini biasanya merujuk pada etika publikasi yang umum, misalnya. Selamat siang, Bu Adi. Selamat siang, Bapak. Mohon maaf ya, saya jadar dulu, mau di slideshow ya. Baik-baik, enggak, 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 lupa saya. Ya, terima kasih, Bu. Maaf ya, Pak. Ya, ya, maaf ya, saya, Bu. Eh, terima kasih, Pak, saya keenakan ngobrol ini, nggak lihat. Baik-baik, saya lanjut ya, Pak. Ya, Bu, silakan. Terlalu cepat atau tidak, Pak, saya menyampaikan. Khawatirnya tidak ditangkap, apa yang saya sampaikan. Ya, Bu, cukup. Cukup, baik. Jadi, Bapak dan Ibu, etik publikasi ini biasanya merujuk pada satu etika publikasi yang umumnya pakai COPS ya, Committee on Publication Ethics umumnya ya, karena saya lihat rata-rata kalau memeriksa itu, yang menjadi rujukannya adalah COPS. Nah, ini ada tips ya, ada tips yang pernah kami lewati terkait dengan etika publikasi ini. Pertama, etika publikasi yang kita copy dari COPS ini, itu bisa kita edit disesuaikan dengan kebutuhan. Ini editor kami untuk tulis-menulis berbahasa Inggris itu, Bu Aini ya, karena beliau memang basicnya ada dari bahasa Inggris. Sehingga kami menuliskan di situ, menyisipkan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, itu saya kira silakan saja Bapak dan Ibu berimprovisasi untuk menghantarkan etika publikasi pada jurnal Bapak dan Ibu. Namun, kemudian, jangan lupa bahwa walaupun kita sudah memparah perasanya, kemudian mengedit paparannya, jangan lupa harus mencantumkan ini, sumbernya. Jadi, ada kalimat bahwa etika publikasi ini adalah bersumber atau berdasarkan dari rujukannya kemana. Rujukannya kemana. Nah, kebetulan ini contohnya adalah COPS. Jadi, ini memang yang disarankan oleh para asesor untuk mencantumkan sumber rujukan dari etika publikasi yang kita rujuk, yang kita gunakan di dalam proses bisnis penerbitan naskah kita. Nah, kalau Bapak dan Ibu, karena sebetulnya kan etika publikasi ini harus dipahami betul oleh role pemain, oleh pemain yang perpemeran, pemeran yang akan bekerja di dalam proses bisnis sebuah naskah atau jurnal. Nah, salah satunya adalah penulis. Bapak dan Ibu membuat satu aturan dalam bentuk etika publikasi untuk penulis, yang biasanya dituangkan secara operasional dalam bentuk copyright agreement, atau apalah istilahnya yang harus ditandatangan oleh penulis, yang kemudian kita paparkan di sini bahwa etika ini harus dipatuhi oleh semua pemeran. Salah satunya adalah penulis, yang kemudian harus menyatakan kesediaannya untuk mengikuti aturan-aturan yang berlaku dalam bentuk copyright agreement. Jadi, kami biasanya sebelum naskah itu diterbitkan, ada perjanjian yang harus mengikat dulu dengan penulis. Di mana perjanjian ini, ya itu yang termasuk di dalamnya poin-poin di dalam etika publikasinya. Misalkan, Bapak dan Ibu naskahnya tidak boleh double publish ya, dalam artian submit ke kami, juga submit ke orang lain. Saya harus meyakinkan dulu di awal, karena sebelum diproses lebih lanjut, jangan-jangan nanti penerbit lain juga mengklaim. Nah, itu kan akan jadi masalah ke depannya. Kemudian, misalkan harus meyakinkan kepada penulis bahwa naskahnya tidak plagiat ya, jangan-jangan hanya ganti judul saja isinya punya siapa, nah kita kan tidak tahu itu ya. Maka, pengelola harus menjaga segala kemungkinan dengan satu komitmen bersama antara pengelola dengan penulis dalam satu bentuk statement, copyright agreement. Kalau ya, kami dulu masih-masih ada manualnya juga, kami suruh download, tanda tangan, kirim pulang ke kami, hanya untuk meyakinkan kita aman ya, Bu Aini, bahwa penulis bertanggung jawab ya terhadap naskahnya. Di dalamnya, mereka tidak submit ke jurnal yang lain, sehingga bisa kita proses. Naskahnya juga bukan milik orang lain yang mereka klaim, sehingga kami yakin, oke kita proses selanjutnya. Nah ini, bisa saja Bapak dan Ibu kemudian menambahkan itu di etika publikasinya, sehingga nanti Bapak dan Ibu tinggal link-kan saja surat yang memang harus atau bisa didownload oleh penulis, dan link-nya ini pastikan bisa bekerja dengan baik, sehingga penulis bisa mendownloadnya. Kemudian, ini syarat yang selanjutnya. Dinyatakan bahwa syarat yang diajukan itu harus bersifat ilmiah. Aduh, gimana itu ya ilmiah? Secara administratif, kami juga ini sama si tips dari yang kami peroleh selama dulu kami pendampingan, jadi secara administratif, secara tertulis, kita harus mengklaim, pengelola harus mengklaim bahwa jurnal yang kita kelola itu ilmiah, dengan cara memafarkannya, menjelaskannya di bagian focus and scope. Nah, focus and scope. Arahan dulu yang kami terima, kata kuncinya adalah peer review jurnal. Jadi ada kata kunci bahwa jurnal ilmiah ini diwakili oleh satu prase, peer review jurnal satu kalimat, bahwa jurnal ini melalui kegiatan peer review untuk memastikan bahwa memang jurnal itu direview oleh ahli sesuai dengan bidangnya, sehingga melalui proses yang cukup panjang, diperbaiki secara konten dan substansi oleh ahlinya, melalui sebuah kegiatan peer review yang dilakukan oleh pengelola, penulis, dan reviewer, itu apa pilihannya mau blinding, jenisnya apa, reviewnya mangga, itu diserahkan ke pengelola, tetapi itu harus diklaim. Nah, dulu kami pernah menanyakan, bagaimana bukti bahwa kami jurnalnya bersifat ilmiah? Nah, tipsnya adalah Bapak dan Ibu ya ini, tuliskan di focus and scope. Nah, ini contohnya ya. Contohnya yang ini, poker dan seterusnya yang bawah aja ya. Jurnal pendidikan Islam is a peer review jurnal to discuss about new finding. Nah, di sini ada kata kunci di review. Nah, itu sudah mewakili bahwa memang menjelaskan jurnal kami prosesnya melalui kegiatan review. Ini, apa namanya, menunjukkan satu pemenuhan administratif yang selanjutnya, yaitu jurnal ibiahnya harus bersifat ilmiah. Apa artinya bersifat ilmiah? Di dalam pedoman itu dijelaskan. Memajukan ilmu pengetahuan berdasarkan temuan yang mengandung, orsinil, tidak plagiat. Nah, ini dituliskan di sini oleh Ibu Aini. New findings. Jadi, dirangkum dengan bahasa paparan yang ada di focus and scope yang menggambarkan peer review, new findings, tidak plagiat, dan seterusnya. Itu boleh Bapak-Ibu paparkan di focus and scope. Oke, kita maju. Jadi, ada keywords ya, Bu, ya? Ya, ada keywords- keywords yang mengarah kepada pemenuhan bahwa jurnal itu bersifat ilmiah. Kemudian, saya kira ini Bapak-Ibu tadi ya, harus dua tahun berurutan. Juga jangan lupa cek akte kelahirannya. Apa sudah dua tahun atau belum, hitung mundur. Kemudian, satu tahun harus dua kali. Tidak ada pembatasan, lebih dari dua kali boleh. Ini minimal ya, minimal dua kali. Minimal lima artikel ya. Minimal lima artikel. Nah, ini nanti asesor akan melihat, tidak asesor ya, baru administrasi. Administrasi mengecek kelengkapan dari administratif pengajuan jurnal itu di arsip ya. Di arsipnya, dilihat dua tahun terakhir. Apakah dua tahun terakhirnya ada bolong nggak? Itu tidak boleh, harus berurutan. Mengajukan dua tahun, tapi 2016 dan 2018. Nah, itu tidak boleh. Harusnya 17 dan 18, 19 dan 20. Jadi, dalam hal ini kalimatnya adalah paling sedikit dua tahun berurutan. Jadi, tidak boleh bolong ya. Tidak boleh bolong. Harus berurutan selama dua tahun. Berarti, empat terbitan untuk dua kali frekuensi dalam satu tahun. Itu untuk yang baru mengajukan pertama kali jurnalnya diakreditasi. Bukan reakreditasi. Nah, bagaimana kalau ingin, misalkan sudah pernah mengakreditasikan, tapi masa waktunya habis, atau kita ingin meningkatkan peringkatnya. Itu pertama, kita untuk yang masa akreditasinya mau habis, itu bisa mengajukan ulang sebelum habis masa akreditasinya. Kami dulu mengajukan, misalkan habis Januari 2019. Nah, kemudian kami melakukan penerbitan terakhir di Juni 2017. Di Juni 2017, kami terbit, itu terbitan terakhir yang akan kami ajukan. Kemudian di bulan Juli, enam bulan sebelum masa akreditasi habis itu, kami subminkan kembali untuk melakukan reakreditasi dengan dua tahun kebelakang. Waktu itu ya, Bu Eni, kita masih dua tahun mengajukkannya untuk reakreditasi. Dua tahun berarti dari Juni, waktu itu ya, Juni 2017, kemudian 2016 dua terbitan, 2015 satu terbitan untuk Desember. Jadi kami daftarkan empat terbitan dari 2015 Desember, ya, 15 Desember, 16 Juni Desember, kemudian Juninya 2017, Julinya kami ajukan ke Arjuna. Nah, itu untuk yang perpanjangan, sebaiknya itu sebelum habis masa akreditasi, enam bulan sebelum masa akreditasinya itu sudah harus siap untuk mengajukan ulang. Bagaimana kalau kami sudah mengajukan, Bu, akreditasinya, tapi masih ada di peringkat 4, 3, atau 5, dan 6, itu boleh mengajukan reakreditasi ulang setelah menerbikan satu nomor saja, jadi tidak usah menunggu dua tahun. Misalkan Januari sudah keluar pengumuman hasil penilaian atau penetapan akreditasi, misalkan satu jurnal E, mendapatkan peringkat di Sinta 3. Nah, kemudian di situ nanti dari hasil penilaian atau ada feedback dari asesor terkait apa saja yang harus diperbaiki oleh pengelola. Jadi, Bapak dan Ibu, prinsipnya akreditasi ini adalah bukan masalah judgment, bukan masalah, tapi ini adalah continuous improvement, gitu ya. Jadi, ini adalah proses perbaikan, proses perbaikan mutu dari satu lembaga akreditasi yang akan memberikan feedback perbaikannya apa, gitu. Jadi, nanti pengelola itu akan mendapatkan review-review atau komentar-komentar dari sisi konten dan dari sisi manajemen, gitu ya. Jadi, sifatnya adalah saling membangun, gitu ya. Bukan untuk saling menjatuhkan, bukan. Tetapi, justru bagaimana supaya pengelolaan ini meningkat mutunya, maka pihak asesor nanti akan menyertakan komentar-komentarnya. Sehingga, ketika Bapak dan Ibu sudah mendapatkan komentar itu dan melakukan perbaikan di terbitan selanjutnya setelah menerima penetapan dan sudah memaksimalkan sesuai dengan standar minimal yang telah ditetapkan, maka Bapak dan Ibu ajukanlah satu terbitan itu untuk melakukan reakreditasi untuk meningkatkan peringkat. Ibu, apakah peningkatan peringkat ini harus berjenjang? Kalau 6 ke 5 dulu, gitu. Kalau 5 ke 4 dulu, jawabannya tidak. Selama pengelola bisa meningkatkan kualitas sesuai dengan standar yang diinginkan, standar minimal yang telah ditetapkan tidak menutupkan kemungkinan untuk naik ke peringkat yang terbaik. Misalkan, ada yang carinya peringkat 5, kemudian tibalah di peringkat kedua setelah mereka berjuang untuk memperbaiki peningkatan kualitas mutu penerbitannya. Atau misalkan dengan kerja kerasnya ingin mengindeks, bisa saja. Kemudian kemungkinan bisa saja naik ke peringkat manapun termasuk terindeks ke skopus. Itu masasai saja. Jadi tidak ada jenjang yang harus naik satu step, satu step. Jadi tidak ada. Jadi dari 5, boleh ke 2, boleh. Kalau saat ini teman-teman ada yang masih disinta 3, ke 2, ke 1, mangga. Tentu itu dengan memperbaiki beberapa hal yang menjadi syarat minimal untuk sampai ke arah sana. Nah bagaimana kalau kemudian sebuah jurnal mengajukan akreditasi, kemudian hasil penetapannya kurang dari 30. Nah berarti kan tidak masuk ke standar peringkat 6 ya, karena tidak ada peringkat 7. Minimal yang 6 itu adalah 30. Kalau di bawah 30, tidak masuk ke peringkat manapun. Tapi di sini, jika nilainya kurang dari 30, sama posisinya seperti yang tadi. Untuk menaikkan peringkat, yaitu sekurang-kurangnya satu nomor kerbitan baru ajukan kembali untuk kemudian mendapatkan penilaian kembali. Nah ini terkait dengan akreditasi untuk perpanjangan dan peningkatan peringkat. Ini hanya saya ulas sekilas saja bahwa tata cara pengajuan untuk yang masih baru itu nanti mengajukan lewat akun Arjuna, Bapak dan Ibu membuat akun, kemudian pilihlah sebagai pengusul, karena di situ ada dua pilihannya, kalau tidak salah ada pengusul, ada penilai, nanti mengambil pengusul, kemudian ada borang yang harus diisi, kemudian juga ada beberapa yang harus diunggah, kemudian jangan lupa juga menyampaikan akun editor. Akun dalam hal ini password dan username dari editor. Kenapa demikian? Karena nanti asesor pada saat melakukan penilaian itu akan masuk ke dapur penerbitan Bapak dan Ibu. Jadi kalau editor itu kan bisa masuk ke role manapun ya, dia bisa melihat kinerja reviewer, dia bisa melihat akunnya penulis, dia bisa melihat kemana-mana gitu, sehingga dalam hal ini pengelola jangan lupa untuk memberikan akun editor pada Arjuna nanti, kemudian jangan lupa ketika sudah mengisi borang, evaluasi diri, memasukkan akun, jangan lupa klik submit kalau memang sudah selesai mengisinya. Nah dulu kita mengisinya rame-rame gitu ya, dengan editor, dengan editor inkip, duduk bareng mengisi borang, mengisi evaluasi diri, tapi kemudian kami tahan dulu. Kita periksa dulu ya ling-lingnya gitu. Jadi selama dalam turun waktu tertentu, periksa lagi. Nah jangan lupa kalau dulu kan karena ada batas waktu ya, kalau dulu karena ada batas waktu pengajuan akreditasi, maka jangan lupa untuk submit ya. Nah alhamdulillahnya kesininya bahwa, kalau dulu kita mengalami, ada periode ya, periode pengajuan yang agak panjang kalau dulu. Kesininya alhamdulillah, pengajuan akreditasi itu bisa kapan saja, bisa setiap saat. Jadi Bapak dan Ibu sudah siap, klikkan saja, nanti dalam kurun periode tertentu, itu akan dilakukan proses dari mulai seleksi administrasi, sampai nanti pada pendistribusian kepada asesor. Nah ini adalah jadwal penilaian di masa sebelum COVID-19. Tapi ya, di masa sebelum COVID-19. Yang tadi saya katakan bahwa pengajuan akreditasi dapat dilakukan setiap saat. Artinya boleh Januari, boleh Februari, tanggal berapa, Bu? Silahkan saja, nanti tinggal, ketika sudah selesai seleksi administrasi, nanti akan masuk ke periode bulan apa gitu ya. Jadi, siklus jadwal penilaian yang ada di penilaian akreditasi, yang saya pahami dulu sebelum COVID-19 ya, tanggal 1 sampai 20 biasanya bagian risetik dikti itu akan memberikan penugasan atau pendistribusian setelah mereka melakukan seleksi administrasi apakah sudah memenuhi syarat atau belum. yang sudah memenuhi syarat, kemudian dari 1 sampai tanggal 20 itu didistribusikan. Itu akun-akunnya asesor. Nah, mulai tanggal 5 sampai 25, maka asesor mulai bekerja untuk melakukan penilaian. Nah, dalam waktu 5 tanggal 25 itu, secara perlahan juga jika sudah selesai gitu penilaiannya, nanti bagian administratif di dulu risetik ya, risetik dikti itu akan menarik data dari hasil penilaiannya. Nah, kurang lebih terakhirnya, biasanya kami diberikan pengumuman, Bapak dan Ibu tanggal 27 ya, data mau ditarik gitu. Jadi, ditarik, dihimpun oleh datanya. Kemudian ada satu pertemuan, di akhir bulan kurang lebih siklusnya di tanggal 28 sampai 29 itu, melakukan sidang pleno. Karena sidang pleno ini untuk mempertemukan asesor, jadi gini, pada saat penugasan, asesor itu tidak tahu saya memeriksa naskah ini dengan siapa. Jadi, itu sifatnya blended ya, tertutup gitu. Misalkan saya memeriksa jurnal A, siapa rekan saya yang memeriksa jurnal A itu tidak tahu. Jadi, sifatnya tertutup. Kami bekerja saja menilai tanpa kemudian tahu dengan siapa dan siapa dan seterusnya. Sehingga pada sidang pleno ini nanti akan dikompil nilai dari keseluruhan asesor yang datanya telah ditarik. Kalau rangnya jauh, rangnya jauh, misalkan rangnya dari asesor A dan B itu ada selisih 5 ke atas, ada selisih 10, 15, nah itu biasanya ada jalan yang harus ditempuh kembali. Bisa kemudian dinilai ulang, diperiksa kembali bersama-sama, seperti apa yang menyebabkan perbedaan ini, atau kemudian diambil satu reviewer lagi, diambil satu reviewer lagi, untuk melihat, untuk memutuskan, untuk memutuskan dengan rang yang tidak terlalu jauh. Nah, kurang lebih kemudian di tanggal 30 itu adalah penetapan nilai. Ini adalah siklus di dalam penilaian akreditasi jurnal yang pernah saya alami di masa sebelum COVID-19 ya, di masa sebelum COVID-19 itu siklusnya terus berjalan seperti ini. Jadi tiap bulan terus bersiklus, bersiklus, tapi keluarnya SK tidak tiap bulan, keluarnya SK memang tidak tiap bulan, tetapi proses pendilai yang berjalan tiap bulan. Kenapa? Ya, karena kan SK mungkin ada sisi administratif yang harus dilalui ya, sehingga penetapannya nanti ada kurun waktu, SK itu keluarnya entah berapa bulan sekali, saya lupa lagi, saya lupa lagi takut salah saya menyampaikan informasi. Nah, ini Bapak dan Ibu mudah-mudahan nanti ke depannya, bahwa siklus dari pengajuan akreditasi ini akan berjalan seperti ini kembali setelah kondisi pandemi COVID-19 ini berlalu ya, karena memang itu menjadi kendala yang paling utama. Nah, ini Bapak dan Ibu mekanisme yang tadi sudah saya jelaskan, sekretariat, kemudian memeriksa kelengkapan, kemudian ketua tim akreditasi dalam hari ini, Direkturat Pengelolaan Kekayaan Intelektual, menegasi asesor, kemudian artikel yang diajukan, diberikan, didistribusikan ke asesor, seperti ini. Nah, ini Pengelolaan Jurnal Majukan, diperiksa lengkap tidaknya, jika tidak lengkap, nanti admin itu akan menyampaikan di Arjuna, mohon untuk dilengkapi kembali. Jadi, dikembalikan, jika sudah lengkap, dicek pengajuan persyaratannya, nanti akan ada dua pilihan. Jika nilai evaluasi dirinya di bawah 70, nanti akan diperiksa oleh dua asesor, jika nilainya evaluasi dirinya, ini lebih kecil ya, dua asesor, jika nilai evaluasi dirinya lebih besar atau sama dengan 70, maka akan diperiksa oleh empat asesor. Dengan rentang nilai 0 sampai 100, seperti yang tadi saya ceritakan, kemudian nanti akan ada penetapan, akan ada berada di simita berapa, sesuai dengan perolehan penilaiannya. Nah, itu Bapak dan Ibu terkait dengan sekilas bagaimana proses pengajuan akreditasi secara umum ya. Nah, sekarang mari kita masuk kepada materi yang diminta oleh Relawan Jurnal Indonesia, Korda Jawa Barat, untuk hari ini terkait dengan penilaian konten. Bapak dan Ibu, tadi di awal dijelaskan bahwa subtansi itu ada di poin 51, ya, subtansi itu ada di 51. Namun, kami sebagai asesor di penilaian konten atau subtansi, itu memberikan nilai untuk artikelnya itu paling maksimalnya 31. Karena poin yang 20-nya itu yang lainnya bersifatnya kuantitatif. Jadi, asesor subtansi itu menilai yang sifatnya kualitatif. Jadi, membaca naskah ya. Membaca naskah. Kalau yang kuantitatif, misalkan berapa citasinya itu kan jelas angkanya. Misalkan citasinya lebih dari 25, berapa poinnya gitu ya. Nah, kalau ini, ini kan sifatnya kualitatif. Kita membaca abstrak, eh, membaca judul, melihat abstrak, membaca pendahuluan, dan metode, dan sampai daftar pusatkan. Nanti, tentu, walaupun ini kualitatif, tetap saja dipagari oleh satu buah rubrik. Yang rubrik itu, nilai ini jika, nilai sekian jika, dan seterusnya. Jadi, kita tidak bisa keluar dari rubrik yang telah ditetapkan. Jadi, sisi artikel secara kualitatif itu penilaiannya diberikan 31, 20 poin lagi dititipkan di asesor manajemen, karena sifatnya kuantitatif. Jadi, hanya melihat nilai-nilai kuantitatifnya saja. Kemudian, apa ya, oke, asesor itu nanti akan memberikan komentar sebagai feedback-nya itu adalah bukan per artikel. Kami memeriksa per artikel, tetapi kemudian komentarnya adalah per terbitan, per volume gitu ya. Kalau misalkan saya memeriksa empat terbitan, maka empat terbitan itulah yang akan kami komentari gitu ya. Komentar-komentarnya itu akan lebih ditekankan kepada temuan-temuan di dalam jurnal dalam rangka perbaikan mutu proses penerbitan naskah dan penulisan artikel untuk diperbaiki pada masa yang akan datang. Jadi, dalam hal ini adalah komentarnya, komentar membangun ya. Komentar yang sifatnya memberikan arahan, memberikan penjelasan, hal mana yang perlu diperbaiki, dan seterusnya. Nah, bagian dari konten ini ada dua sebetulnya ya. Yang pertama adalah gaya penulisan, kemudian yang selanjutnya adalah substansi artikel ya. substansi artikel itu nanti masuknya kepada kepioniran, kemudian makna, kemudian nisbah, acuan primer, dan seterusnya yang nanti akan saya bahas satu-satunya. Oke, nah ini sebetulnya mah, apa namanya, gaya penulisan dulu aja ya, yang saya bahas supaya runtut dari artikel itu mulai dari judul ya. Dari judul. Di poin lima, sebetulnya ini bisa dibaca ya di buku pedoman atletasi yang memang sudah bisa kita dapatkan, di-download di Google juga bisa kita penulis. Namun mari kita berbagi saja beberapa pengalaman yang pernah kami lalui terkait dengan kualitas dari substansi artikel. yang pertama adalah gaya penulisan. Nah, gaya penulisan ini, ini ada kaitannya dengan subunsur keefektifan judul artikel. Di sini poinnya, itu dari rentang nol sampai satu. Nah, bagaimana seorang asesor itu akan memberi nilai nol, ini sudah jelas. Tidak lugas dan tidak informatif. Nah, jadi sebetulnya Bapak dan Ibu, kalau ingin nilai artikelnya maksimal, edit naskah tersebut, kerjasama dengan penulis, dengan reviewer, kemudian dengan merujuk kepada rubrik yang memang sudah ditetapkan oleh Kementerian Teknik T. Dalam hal ini, misalkan kaitannya dengan judul. Supaya kita mendapatkan nilai maksimal satu, apa yang harus dilakukan ketika kita menerima artikel terkait judul itu adalah harus rugas dan informatif. Jadi, Bapak dan Ibu, nanti di sini peran editor, nanti peran reviewer akan turut membantu untuk meningkatkan kualitas dari sebuah artikel. Jadi, reviewer dalam hal ini yang ikut membantu proses penerbitan naskah, perannya adalah sebetulnya untuk mendorong agar naskah itu memiliki kualitas yang jauh lebih baik atau menjadi baik dari ketika naskah itu disabit. Misalkan, harus memberikan saran, misalkan judulnya alangkah baiknya jika begini. Itu reviewer harus memberikan arahan itu. Secara konten, apakah kemudian judulnya itu sesuai dengan kandungan isi artikelnya atau tidak. Kadangkala memang ketika kami membaca artikel-artikel yang disabitkan untuk dinilai melalui proses akreditasi, kadangkala judul itu melenceng dari isi artikel. Dan itu editor dan reviewer-nya tidak memberikan masukan pada penulis untuk memperbaiki judul. Kemudian informatif. Di sini apakah kemudian ada highlight-nya. Nah ini jadi nilai satu ini kemudian dijabarkan kembali menjadi beberapa hal yang memang harus saya maksudnya harus diperhatikan dari judul untuk mendapatkan nilai berapa judul yang disajikan dalam artikel ini. Misalkan ini harus ada highlight jika judulnya dalam bahasa Indonesia maka nanti di dalam abstract bahasa Inggris dan seterusnya. Nah itu nanti kita cekkan padangkala dalam penerjemahannya juga ada yang kurang tepat pemilihan katanya sehingga menjadi melenceng dari judul yang sebulan itu juga kami perhatikan. Nah Bapak dan Ibu ini sebetulnya hanya sedikit gambaran saja. Ini hasil sekolah ya Bu Aini ini sekolah kesana kemari bagaimana sih cara menulis artikel yang baik kami berguru kesana kemari gitu ya ke guru-guru kami terkait bagaimana sih sebetulnya artikel atau naskah yang baik ini kami bagikan kepada Bapak dan Ibu tadi Bapak dan Ibu kadangkala ya naskah yang diterima oleh Bapak dan Ibu itu masih mentah artinya judul promosa judul tesis disertasi itu masih sakrok aja dikirimkan tanpa ada perubahan gitu ya padahal kan kalau kata propni ama ya waktu kita belajar ke beliau judul itu harus seksi artinya judul itu harus menarik gitu ya harus berisikan konseptual gitu ya menunjukkan adanya sebuah konseptual kemudian kalau ada keterkaitan variabel variabelnya itu kemudian bisa dimunculkan pada judul kemudian khususnya ini ya dalam penelitian pendidikan gitu ya penelitian tempat pelaksanaan di SMP ANU gitu itu sebaiknya dihindari tapi mungkin untuk beberapa jenis penelitian yang lain mungkin tempat malah menjadi highlight bisa jadi ya misalkan untuk orang tanaman orang kehutanan gitu ya pertambangan meneliti tentang satu biota laut dimana mungkin tempat bisa jadi diangkat tapi ini khusus yang saya tuliskan disini tempat pelaksanaan penelitian biasanya kan skripsi-skripsi itu ada anak judul yang penelitian eksperimental yang dilakukan di SMP ANU gitu ya mungkin anak judulnya itu yang menjelaskan lokasi penelitian nanti dipindahkan saja di bagian metoda tidak diangkat di judul gitu ya kemudian hindari untuk rumusan judul yang sifatnya bernuasa kelembagaan ini adalah satu contoh judul yang yang editor reviewer dan penulis bisa ubah sehingga nanti judulnya menjadi judul yang menarik di dalam artikel kita misalkan ini ya perbandingan antara para dosen universitas E dan universitas C dalam menyikapi perubahan status ikib menjadi universitas nah itu kan judulnya bersifat kelembagaan biasanya judul-judul disertasi itu ya disulisul tesis gitu ya nah kalau kemudian dalam bentuk manuskrip atau artikel itu judulnya angkat menjadi konseptual sehingga bisa kita angkat resistensi terhadap inovasi gitu ya Bu Aini ini biasanya yang harus mutak-ngatik judul judul dari penulis itu Bu Aini harus berpikir keras jadi saran kita apa buat penulis gitu ya supaya judulnya misalnya gini perbandingan antara belajar bahasa Inggris di SD dan MI gitu ya Bu Aini itu mengasih sarannya begini sekolah di MI why not katanya jadi maksudnya agak-agak lebih seksi katanya kata Bu Aini nah ini juga barangkali apa ya judul ini nanti Bapak editor reviewer dan pengelola di jurnal juga bisa memberikan saran kepada artikel yang ditulis oleh penulisnya untuk kemudian mengubah judulnya ini adalah beberapa yang kami share ke Bapak dan Ibu hasil sekolah harus belajar ke sana kemarin dari guru-guru yang kami temui kemudian yang selanjutnya ini untuk gaya penulisan yang kedua itu adalah nama ya nama dan apiliasi Bapak dan Ibu kami dengan berat hati waktu itu kalau memeriksa nama dan apiliasi harus memberikan nilai yang kecil karena apa karena kadang-kala masih menuliskan gelar nah itu menggari gitu ya untuk nama ya kemudian status masih ditulis misalkan ade yeti nuriantini dalam guru mahasiswa pasca sarjana gitu ya nah atau ditulis dosen universitas anu gitu nah itu hindari tidak menuliskan gelar tidak menuliskan juga status kemudian cukup menuliskan dengan gaya penulis sesuai dengan selingkungnya atau sesuai dengan style dari template jurnal yang karena setiap jurnal itu style-nya beda-beda ada yang nama pertama nama tengahnya disingkat misalkan A.Y. Nuriantini maka semua tuliskan demikian ada juga yang apa nama tengahnya disingkat A.D.Y. Nuriantini tapi umumnya umumnya nama belakang itu tidak disingkat saya kan kebiasaannya A.D.Y.T.N nah itu itu tidak lumrah ya tidak umum untuk dituliskan karena nama belakang itu kemudian harus tetap dituliskan ya harusnya A.Y. Nuriantini boleh A.D.Y. Nuriantini Nuriantini koma A.Y Nuriantini Y koma A.D dan seterusnya jadi Nuriantininya tidak untuk disingkat tapi nama tengah dan nama depan itu yang boleh disingkat saya kembali pada tergantung selingkung itu ya tergantung selingkungnya kemudian ini harus ada nama depan nama belakang ditulisnya busro koma busro jadi kalau namanya hanya satu maka dituliskannya dua kali busro koma busro dan seterusnya kalau ada yang memiliki lengkap ya dituliskan sesuai dengan selingkungnya oke Bapak dan Ibu turun ke oh iya ini ya apiliasi ya oh iya apiliasi dan lembaga penulis tadi nama kemudian apiliasi apiliasi itu adalah lembaga tempat penulis itu berasal bisa jadi bahwa satu penulisan artikel itu ditulis oleh banyak penulis dari berbagai institusi maka semua asal institusi dari penulis itu dituliskan dengan memberikan superscript di atas biasanya bintang bintang 1 bintang 2 bintang 3 nanti apiliasinya bintang 1 merujuk ke nama siapa atau juga 1, 2, 3 itu semuanya dituliskan bagaimana cara menuliskan apiliasi itu juga dikembalikan ke selingkungnya nah biasanya kalau kami sampai harus detik memeriksa buah ini yang maska ini belum dikasih kode pos sampai kode posnya ya dituliskan jadi konsisten dalam hal ini jadi yang kami lihat nanti ini kan penilaiannya lengkap dan konsisten jadi satu rangkaian artikel di dalam satu terbitan itu bahkan keseluruhan artikel di dalam naska tersebut cara penyajiannya itu harus konsisten harus konsisten cara menuliskannya itulah nanti fungsi guideline untuk autor itulah fungsi template itulah fungsi petunjuk penulisan untuk autor untuk penulis sehingga semua penulis akan datang dengan gaya penulisan yang sama ini ya lengkap dan konsisten arti konsisten itu yang tadi antara satu artikel dalam satu terbitan maska di dalam jurnal itu harus konsisten cara penulisannya kemudian abstrak turun kita ke bagian abstrak ini nilainya dari 0,5 1 sampai 2 disini dituliskan abstrak yang jelas dan ringkas dalam bahasa inggris dan atau bahasa indonesia nah ini jadi catatannya adalah jika bapak dan ibu menerbitkan artikel dalam bahasa pengantar bahasa indonesia maka abstraknya wajib pakai bahasa inggris tapi kalau sudah berbahasa inggris mau ada bahasa indonesianya silahkan tidak pun tidak apa-apa tapi yang menjadi pilihannya adalah jika ditulis dalam bahasa indonesia maka harus ada dalam bahasa inggrisnya nah disini jelas ringkas nah ringkas ini kurang lebih begini struktur dari abstrak itu itu biasanya ada enam hal pertama adalah sekilas secara ringkas jelaskan ke pembaca terkait dengan apa sih masalahnya jadi konteks latar belakang masalahnya disampaikan dengan kalimat yang padat satu kalimat atau dua kalimat dengan bahasa yang padat kemudian ini masalahnya juga harus disampaikan biasanya ini disatukan dalam bentuk tujuan jadi misalkan penelitian ini beranjak dari munculnya adanya perubahan paradigma pembelajaran dari paradigma tradisional ke pembelajaran online nah cukup itu menjadi latar belakang sehingga dirasakan perlu untuk meneliti bla 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 sehingga penelitian ini bertujuan untuk apa dan seterusnya itu adalah tujuan penelitian kemudian metoda dijelaskan secara ringkas dan padat kemudian hasilnya ini juga disampaikan dan kemudian impact atau signifikan dari hasil penelitian kita itu juga disampaikan dalam abstrak jadi abstrak ini adalah ringkasan dari keseluruhan isi artikel kita yang harus diramu sedemikian rupa dalam jumlah kata mengurangi jumlah katanya jadi dilihat dihitung di di office di MS Word dihitung di MS Word dicek sambil diperiksa dicoret oleh Bu Aini sebagai editor bagian-bagian mana saja yang akan dibuang kalimatnya tetapi tidak mengubah esensi sehingga jumlah katanya ada 250 kata atau lebih tergantung ya seringkungnya yang pasti kan tidak sampai 1000 sampai 500 kurang lebih 250 sampai 300 an kata-ratanya kemudian hindari adanya singkatan kutipan tabel gambar dan merek dagang itu di abstrak yang harus dihindari aduh sebentar ya baterainya kemudian Bapak dan Ibu abstrak ini harus menjadi concern banget gitu diperiksanya jangan sampai ada tipo gitu ya karena apa biasanya orang melihat jurnal yang pertama kali dibaca sudah judul langsung turun ke abstrak gitu maka disitu jadi hati-hati nih gitu kita harus menampilkan dengan bahasa yang enak dibaca menarik menggambarkan keseluruhan isi sehingga pembaca oke saya baca deh lanjut ke isi gitu kalau tidak menarik jangan-jangan hanya lihat abstraknya aja ah gak menarik gitu sehingga nanti citasi kami juga berkurang atau tidak ada yang cipasi gitu ya jadi saya caca abstrak dulu ya Bu ya etalasi ya sebelum sebelah judul ya sebelah judulnya sebelah judulnya menarik hati biasanya penasaran turun ke abstrak gitu ya kurang lebih itu ya mengenai abstrak jadi kalau ini saya apa namanya ambil dari satu rujukan why you did it ini adalah latar belakangnya kemudian what you did ini adalah metodanya ini adalah hasil kemudian ini adalah impact ya nah sebetulnya di dalam penilaian yang kami lakukan adalah pertama ngedownload dulu template atau author guideline ya asesor itu ketika akan memeriksa artikel didownload dulu itu guidelinenya untuk authornya kemudian kami sandingkan gitu ya kami sandingkan dengan apa yang kami baca dari artikel tersebut kalau misalkan di guidelinenya bilang bahwa abstrak lengkapi ya dengan pendahuluan loh tapi tidak konsisten satu naskah ada pendahuluannya satu naskah enggak ada pendahuluannya nah itu juga kurang baik ya akan menurunkan poin penilaian jadi konsistenkan saja bahwa kalau memang guidelinenya meminta penulis menyajikan pendahuluan maka editor harus meyakinkan abstrak itu memang tugas editor itu adalah apa ya menjaga menjaga selingkung gitu ya jadi jangan gini kau yang membuat aturan tapi kau yang mengkhianati jadi editor membuat aturan tapi membiarkan penulis untuk tidak mengikuti aturan itu editor kan kemudian harusnya menjaga konsistensi artikel itu sesuai dengan aturan dan komitmen yang dibuat oleh pengawal jurnal jadi kalau di author guide line lainnya wajib ada pendahuluan maka periksa abstraknya ada pendahuluan kendal gitu ya kemudian dan seterusnya komponen-komponen apa yang memang di author guide line nya ada gitu ya ini terkait dengan abstrak ada beberapa hal ini berbagi saja Bapak dan Ibu dalam menulis abstrak itu ikuti batas karakter yang diminta oleh publisher kemudian hindari untuk melakukan copy paste abstrak itu dari isi naskah tapi kalau mau menyajikan hal yang sama bisa disajikan dengan bahasa yang berbeda kemudian pada kalimat pendahuluan utamanya di latar belakang itu hindari kata-kata yang sifatnya basa-basi atau kurang penting karena di abstrak itu langsung to the point to the point aja karena dia ringkas karena ringkas maka hal-hal yang berbau basa-basi itu hindari kemudian abstrak itu tidak ada rujukan tidak ada kita tidak mencintasi juga tidak perlu mencantumkan referensi untuk disajikan di abstrak jadi ini tips bagi kita di dalam menuliskan abstrak nah kemudian kata kunci ya di bawah abstrak itu biasanya dilengkapi dengan kata kunci apa yang menjadi poin penilaiannya adalah konsistensi dan mencerminkan konsep penting di dalam artikel selama penulisannya konsisten sesuai dengan apa yang tertera di dalam author guide lain maka asesor pasti akan memberikan angka satu dengan tentu jika kata-katanya itu adalah menggambarkan konsep-konsep penting yang memang dibahas di dalam artikel tersebut bisa prase bisa kata kunci apa seterusnya nah Bapak dan Ibu ini hanya tips saja seringkali tidak salah juga kata kunci itu biasanya kebanyakannya mengulang kata-kata yang ada di judul jadi kalau judulnya kata-katanya ABCDEF maka kemudian kata kuncinya juga mengulang kata-kata yang di judul itu sebenarnya tidak menyalahi apa yang tertera di dalam rubrik ini namun saya mengarangkali ini menyampaikan bahwa kata kunci itu di dalam OJS biasanya dituliskan pada saat kita memulai submit itu kan sudah memasukkan kata kunci ya di dalam OJS termasuk nanti di bagian akhir metadata kalau ada perubahan kata kunci kan optimal dari proses maska ini selesai kenapa demikian karena kata kunci ini sebetulnya kaitannya dengan search engine dengan penelusuran karena kita menggunakan sistem online yang bisa diterusuri naskah itu secara online di internet maka ketika orang lain mencari rujukan kata kuncinya itu nyangkut ke kata kunci yang kita tuliskan maka naskah kita akan muncul di bagian pencarian yang tertera di search engine jadi menurut saya sebaiknya kata kunci itu ambillah kata-kata kunci yang tidak mengulang dari judul karena apa? karena judul sendiri kan itu sudah menjadi pemanggil di search engine jadi sudah kata-kata yang memang nanti akan keluar ketika seseorang mencari naskah yang berkaitan dengan judul kita akan sayang sekali kesempatan pencarian naskah itu dibatasi ketika kita mengulang hal yang sama kata kuncinya dengan judul artinya ketika kata kunci itu berbeda dengan judul kita memiliki peluang yang luas peluang yang lebih lebar untuk dapat ditemukan oleh orang lain ketika mencari naskah jadi peluang untuk meningkatkan sitasi kita akan menjadi tinggi tidak terbatas dengan kata-kata yang ada di judul untuk kata kunci oke bapak ibu ini gaya penulisan terkait suur banyak makanya pak wen atau mau langsung mau langsung di highlight poin-poinnya mungkin nanti kalau ada yang bertanya langsung refer ke slide mau begitu karena ini 30 menit ada yang mau nanya boleh karena ini memang subtansi lumayan karena saya juga membuatnya secara detil karena saking ingin berbaginya kan R.J.I. kan punya berbagi untuk diatkan publikasi gitu ya kata pak wen ya baik ya baik bu ini sambil saya juga bisa beristirahat juga nanti bapak ibu mungkin bagian mana yang dari sisi subtansi ini yang akan kita diskusikan ya sehingga kami bisa berbagi semoga ya terima kasih ibu ade ya memang kalau konten itu never ending story ya bu ya sangat panjang sekali jadi memang harus dikejar karena proses untuk sampai ke pemahaman ini juga panjang sekali maka penjelasannya jelas akan sangat panjang baik untuk para partisipan di sini ada yang mau bertanya mungkin berapa pertanyaan ya kita tampung dulu dua pertanyaan halo ya ini dengan bapak halo ibu yep ibu pak ibu pak ibu pak ibu iya saya minta izin tanya langsung bu ya oh iya saya matikan videonya aja mau langsung katanya bu gak mau menolong saya silahkan pak ibu silahkan ada dua pertanyaan karena ikut partian ini banyak jadi ini materi kan beruntun jadi saya tanya ini secara beruntun juga bu ya pak yang pertama saya ada ketemu begini bu tanpa menyebut nama ada juga diberingkat S3 ya Sintra 3 pakai surat pernyataan mengisi itu wajib autor mengisi surat pernyataan matri 6000 etika publikasi tapi di Jurnal Sintra 2 ada yang tidak mengisi nah itu kira-kira pengaruhnya besar kan impactnya terhadap poin akreditasi surat pernyataan etika publikasi dengan matri 6000 kemudian menyisipkannya kemana kalau untuk sistem OJS apakah asesor melihat langsung atau tidak itu yang kedua nah yang pertama yang kedua mengenai judul ini ini masuk perbincangan belum kelak-kelak karena ada yang bilang judul itu tidak boleh lebih dari 15 kata karena saya ketemu ada naskah masuk ini judulnya singkat sekali tanpa menyebutkan nama tempat tanpa menyebutkan metode langsung secara umum gambarannya judulnya itu ya seperti blablabla sebagai pesisida alami jadi tidak sampai 8 kata akhirnya mohon masukkannya maaf suaranya jelas gak bu ke ibu ada ada jadi mohon masukkannya bu untuk kami kan masalah pertanian jadi judul yang baik dan tepat menurut asesor itu bagaimana terima kasih baik terima kasih Pak Ibnu untuk pertanyaannya tadi Pak Ibnu menanyakan tentang ini ya Pak publication etik baik publication etik ini kan tidak masuk kepada poin tidak masuk kepada poin penilaian baik dari sisi manajemen maupun dari sisi subtansi tapi publication etik ini adalah syarat yang harus dipenuhi ketika pengelola akan mengajukan akreditasi jadi kalau kemudian Bapak melihat misalkan satu jurnal ada yang itu semi-manual karena masih menandatangan apa namanya baik email padahal semua sebetulnya harusnya murni full di sistem OJS jadi dapur penerbitannya di OJS sebetulnya Bapak untuk copyright agreement ini ada di bagian OJS itu nantilah Pak Busro secara sistem yang harus menjelaskan nanti ada di menu mana step-step mana di bagian manajemen OJS itu untuk memasukkan bagian-bagian yang harus dicentang oleh penulis misalkan apakah naskahnya pernah diterbitkan di tempat lain ada proses centang itu yang menggantikan copyright agreement yang ditandatangannya secara manual jadi artinya penulis ketika mensabitkan naskah dia harus melewati centangan itu membaca seluruh etika publikasinya itu kalau tidak diisi maka dia tidak bisa lanjut artinya maka itu akan digunakan oleh pengelola sebagai bentuk komitmen dari penulis untuk mengikuti aturan-aturan yang berlaku di jurnal yang disabitkan sama saja isinya ada isinya apa yang dituliskan di copyright agreement itu jadi ketika sudah dicentangkan agree maka dia sudah setuju itu seperti halnya kita mencentang agree kalau di bank atau kita punya aplikasi itu kan ada aturan-aturan yang harus kita centang agree-nya baru kita boleh lanjut ke yang selanjutnya jadi kalau kata Bapak tadi ada Sinta 2 yang tidak menggunakan copyright agreement yang tadi saya jelaskan di tanda tangan bisa jadi untuk yang Sinta 2 itu dia menggunakan copyright agreement-nya atau etika publikasinya dengan cara online di dalam OJS-nya dengan cara penulis wajib mencentang poin-poin yang harus dia penuhi apakah kemudian pertanyaan kedua itu mempengaruhi penilaian akreditasi saya sampaikan bahwa etika guide apa ini bahwa mencantumkan persyaratan etika publikasi itu adalah syarat akreditasi jadi kalau dilihat di mekanismenya kalau dilihat di mekanismenya ini pengelola jurnal mengajukan pengajuan ke akreditasi Arjuna kemudian nanti akan dicek persyaratan jadi belum sampai pada tahap penilaian baru sampai pada syarat nah sebetulnya kalaupun nanti dalam bentuk tanda tangan atau dalam bentuk centang saya kira itu tidak tidak mempengaruhi kepada penilaian ya apakah kemudian akan mengguburkan bahwa syaratnya menjadi tidak lengkap saya kira tidak juga karena yang diminta adalah ini Pak yang diminta adalah jurnal ilmiah itu mencantumkan persyaratan etika publikasi jadi peran-peran apa sih peran apa sih maksudnya apa yang harus dilakukan oleh pemeran editor apa sih tugasnya reviewer apa tugasnya penulis harus bagaimana itu kan sudah ada dituliskan di sini nah ini duty of author duty of editor sementara yang tadi saya jelaskan ini untuk kelengkapan untuk meyakinkan kepada pengelola bahwa penulis sudah memiliki komitmen sudah mempelajari komitmen yang disepakati antara publisher dengan penulis misalkan saya bu Aini kita sekarang itu harus yakin betul ya kalau naskah ini belum pernah disubmitkan nih ke tempat lain gitu karena repot pengalaman kami kami sudah panjang prosesnya ketika kami confirm di final bagian akhir itu digalai gitu ya tiba-tiba bu naskah saya sudah terbit di tempat lain itu kan ilfil ya Pak kami sudah lelah-lelah itu memeriksa dari berbagai aspek kemudian nah itu kan etika yang menurut saya dilanggar oleh penulis karena dia seharusnya dia submit di satu tempat dulu selesaikan dulu seluruh prosesnya apabila memang di reject boleh ditarik kembali dan disubmitkan di tempat lain itu kan etikanya itu kan etikanya itu yang yang pertama ya Pak kemudian yang kedua maaf 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 Pak Ibu tadi berarti punishmentnya apa Bu ya punishment buat yang tadi ternyata sudah bilang oh iya saya sudah publis tempat lain hukumannya apa Bu kalau boleh sharing aja Bu hukumannya hukumannya kami pas dia submit kami tahan dulu Pak oh oke oke kami maksudnya karena memang begini Pak karena kami sebelum online aja kami sudah terakreditasi Pak jurnalnya jadi antrian di jurnal kami memang banyak Pak sebelum-sebelum ada booming OJS Pak jadi kami manual itu kami sudah terakreditasi posisinya karena memang dari awal sudah terakredit ya kami agak punya daya jual lah ya yang antrinya banyak sehingga ya mohon maaf saya bilang antriannya panjang antriannya panjang menolaknya memang karena antriannya panjang juga sih Pak karena antriannya juga memang panjang jadi kesempatan yang dia dibiarkan terlewati ya mohon maaf kami harus melanjutkan memproses memberi kesempatan kepada penulis yang lain mungkin menambahkan sedikit kemarin waktu pengalaman kita paling karena kita biasanya pengelola itu akan kontek-kontekan dengan pengelola untuk kalau ada anomali ya ada jurnal pasti ada apa autor yang bermasalah atau gimana itu bisa jadi terkenal Pak karena dia tidak tahu etika ini sudah disini tapi malah sudah publish disitu kan jadi jadi tahu bahwa ini juga berarti memang belum paham tentang ya etikanya itu jadi hukumannya bisa dari semua jurnal jangan nih author ini mah kemarin juga kayak gitu ya jadi Pak Ibno copyright agreement itu hanya untuk menghindari hal-hal seperti itu saja Pak kami juga harus mengedukasi penulis juga untuk membuat kami nyaman dalam bekerja itu saja sih Pak bukan menjadi syarat akreditasi apa ya oke kemudian mengenai judul Pak judul itu kan tadi sudah saya sampaikan judul itu semestinya dia harus meng-highlight kebaruan ya Pak misalkan kalau Bapak menemukan misalkan gini pupuk cangkang telur cangkang telur sebagai pupuk saya kira itu terlalu umum karena kalau kita membuat state of the art lima tahun sepuluh tahun kan cangkang telur sebagai pupuk itu kan naskah apa kebaruannya itu kan Pak apa uniknya gitu kalau hanya general saja judulnya cangkang telur sebagai pupuk organik misalkan saya kira itu kan terlalu umum ya Pak nah musuhnya kan ada highlight misalkan highlightnya adalah sintesis cangkang telur sebagai pupuk dalam ukuran nanopartikel misalkan nah disitu nanti di state of the art itu kan dicarilah bahwa selama lima tahun terakhir ini orang enggak berpikir dalam ukuran nano padahal ukuran nano ini kan memiliki implikasi terhadap daya serat itu kan menjadi dasar dari penelitiannya nanti kan cerita metode yang dipakainya apa di judulnya kemudian munculkan metode misalkan nanopartikel cangkang telur sebagai pupuk dengan metode X gitu kan saya kira itu kan sudah sudah memberikan satu highlight isi dari artikelnya itu beda sama yang lain oh ini menarik metode X dipakai sebagai pembuatan cangkang telur dalam hal ini biasanya gerus saja dalam ukuran besar makro misalkan ini ada satu kekinian bagaimana efeknya kalau nano itu kan itu judul saya kira bapak juga nanti harus melihat kadang-kadang isi naskahnya bagus ini sebetulnya keren isi naskahnya tapi dalam penulisan judulnya penulis harus diarahkan Pak biasanya musimnya itu reviewer sih Pak ya yang memberikan saran harusnya tapi tidak menutup kemungkinan juga kami sebagai editor juga sering ini keren nih judulnya coba diangkat deh supaya menjadi seksi jadi akhirnya diskusi diskusi panjang antara penulis dan editor untuk menyepakati judul ya Pak ya nah itu Pak Ibnu Pak Ibnu kurang lebih ya penjelasan dari saya siap terima kasih Bu sama-sama Bapak mungkin menjawab dulu yang di chat ya Bu ya ada yang bertanya di chat dari Pak Imron Masud untuk jurnal yang belum keluar hasil akreditasinya bagaimana karena jurnal kita sudah tertulis lolos tapi sampai informasi hasil akreditasi gelombang kedua keluar jurnal kita masih dalam proses penilaian tertanggal 12 Juli seperti itu 2020 ya iya oke itu aja ya Bu ini sebetulnya saya tidak punya kapasitas ya untuk menjawab ini karena memang kan mestinya ada di lembaga ya lembaga pengadil tapi memang tadi sudah saya sampaikan di awal siklus yang sebelumnya reguler dilakukan untuk penilaian akreditasi yang tadi saya sampaikan itu terganggu dengan adanya COVID kalau kan pengajuan akreditasi kan bisa dilakukan kapan saja bisa dilakukan kapan saja dengan siklus penilaian yang seperti ditunjukkan oleh saya di slide namun memang siklus ini agak terganggu dengan adanya pandemi COVID-19 nah bagaimana kelanjutan dari pengajuan di bulan Juli 2020 ini dalam hal ini saya tidak memiliki kapasitas untuk menjawab ya karena saya sendiri kan hanya mendapat penunggasan saja mengenai kebijakan itu ada di respect ya mohon maaf mohon maaf jika saya tidak bisa menjawab saya mungkin konteknya dalam sisi subtansi artikel saja iya ada lagi Bu bolehkah kesimpulan lebih dari dua dan berbentuk bullet numbering karena beberapa artikel memang sulit bila dibuat paragraf ini ya saya ke bagian bawah ya agak jauh nah ini ya penyimpulan oke nah penyimpulan ini pertama yang dilihat adalah kesesuaian antara tujuan dengan apa yang disimpulkan itu pertama dulu yang dilihat ya jadi biasanya kami lihat di bagian akhir pendahuluan itu maunya apa sih penelitian ini atau laporan artikel ini bercerita tentang apa gitu ya atau kalau enggak di abstract juga kan ada ya biasanya disampaikan mau membahas apa gitu ya maka yang kami lihat adalah apa sih jawaban dari penelitian yang sudah dilakukannya itu ditulis dalam bentuk simpulan biasanya kan memang rumusan pertanyaan atau rumusan masalah atau tujuan penelitian kan bisa saja lebih dari satu ya sehingga memungkinkan bahwa simpulan itu lebih dari satu namun umumnya simpulan itu tidak diberi nomor satu dua sepreskripsi ya kalau anak-anak kita itu menuliskan simpulan kan untuk menyingkronkan antara rumusan masalah dan tujuan penelitian dengan simpulan itu kan mereka menyingkronkannya dengan angka satu satu menjawab rumusan nomor satu dua menjawab rumusan nomor dua nah dalam hal ini bagusnya memang simpulan itu dituliskan dalam satu bentuk paragraf yang kemudian disitu berisikan jawaban-jawaban dari hasil penelitian yang ditemukan yang dituangkan dalam bahasa yang apa ya secara singkat dan ringkas saja tidak mengulang data yang ada di pembahasan gitu ya kemudian tidak juga harus dibahas lagi saya seringkali menemukan disimpulan didongengkan lagi padahal sudah selesai gitu ya harusnya ya temuan-temuannya saja yang yang disampaikan bagusnya memang tidak pakai balet tidak pakai numbering ya tapi dalam bentuk alinea saja nanti alineanya boleh berdua alinea jorok ke satu jorok ke dua juga saya melihat berapa jumlah juga dia dalam bentuk alinea alinea lebih dari satu tapi bukan berarti alineanya boleh banyak-banyak ada simpulan juga tidak sebanyak isi bodi dari tulisan itu saja Bu Aini yang bisa saya sampaikan mengenai simpulannya ini adalah dia bertanya Ibu Bu Isma Mas Rofah silahkan Bu Isma mau langsung saja kita mau diketik sebentar boleh atau mau langsung Bu Isma ya langsung saja ya sebentar ini sama anak diketik aja Bu oh iya boleh saya tunggu ya Bu Isma soalnya waktu yang kesimpulan itu waktu kita konsul juga ya Bu ketika itu bulet dan numbering memang dikritisi ya Bu ya awalnya kita juga sempat menyajikan dalam bulet dan numbering tapi kemudian diberikan arahan untuk tidak menggunakan bulet numbering tapi dalam bentuk paragraf ya karena khawatirnya dia sama dengan result gitu ya Bu dengan hasilnya ini memang dua jam Pak Wes luar biasa tidak terasa kurang ya Bu saya pikir panjang sekali Pak Wes memberi waktu tapi ternyata materi memang banyak sekali kita masih ada waktu ya Bapak dan Ibu ya 10 menitan lagi untuk sampai ke 15 15 Alhamdulillah ini Bapak dan Ibu terima kasih berkenan bersama kami di RJI Jawa Barat dalam sesi berbagi ya untuk menggiarkan publikasi dalam hal ini kami bukan berarti jauh lebih apa ya PAW atau apa tapi ini konteksnya dalam berbagi ya berbagi pengalaman berbagi ilmu ini juga ilmu kita dapat guru ya dapat berguru ke sana kemari juga kami mendapatkan arahan mendapatkan petunjuk yang kemudian arahan petunjuk ini kami rangkup ini dalam slide kami yang kami share ke Bapak dan Ibu semoga-moga ini nanti bermanfaat bagi yang lain lagi ya ibu ini juga ada untuk judul saya mencantumkan dua versi Indonesia dan Inggris abstrak juga dalam Indonesia dan Inggris naskah dalam Indonesia tapi nah ini bagaimana katanya jadi dua versi Indonesia dan Inggris untuk judul abstrak juga Indonesia dan Inggris tapi naskahnya Indonesia kemudian penempatan judul dalam bahasa Inggris saya tempatkan sebelum abstrak dimulai jadi judul-judul abstrak-abstrak terima kasih Ibu Isma atas pertanyaannya memang di dalam penulisan artikel ini harus dilengkapi dengan abstrak dan berbahasa Inggris nah tentu saja agar abstrak ini juga nyambung ke judul itu juga alangkah baiknya memang judulnya juga kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris oh ibu kenapa sih naskah dalam bahasa Indonesia harus dilengkapi dengan judul dan abstrak bahasa Inggris nah ini kan kaitannya dengan teknologi keterbukaan ya jadi yang namanya internet itu kan kita sudah open ya kita sudah membuka diri pengelolaan naskah kita itu bukan pengelolaan naskah ya naskah kita itu sudah dibaca oleh bukan hanya dalam skup wilayah Indonesia saja tetapi sekarang sudah menembus ruang dan waktu menembus ruang negara manapun bisa mengakses sehingga Bu Aini itu berkenalan dengan orang Iran orang Irak berkorespondensi dengan Afganistan kita mendapatkan naskah melepon ke penulis di Afganistan waktu itu di Afrika jadi betul tulisan kita akhirnya menjadi terbuka tembus ruang ke negara mana saja karena bahasa internasionalnya adalah bahasa Inggris maka itulah mengapa kemudian naskah-naskah dalam bahasa Indonesia itu dilengkapi dengan abstrak dalam bahasa Inggris minimal abstraknya saja abstrak dalam bahasa Inggris dan judulnya sehingga nanti orang kemudian akan dikenal lebih jauh jadi Ibu ada salahnya apa yang Ibu sampaikan mengenai posisi judul ada dimanapun saya kira itu kembali lagi kepada selingkung style saya penulisan di jurnal Ibu style-nya mau seperti apa style-nya judulnya mau diletakkan dimana maka itu masalah gaya penyajian saja tidak menjadi sebuah keurgenan tapi yang pasti adalah konsistensi yang harus diperhatikan konsistensi penulisan judul peletakkan judul itu ada dimana jenis huruf besar huruf posisi dimana itu harus konsisten antara satu artikel dengan artikel lain itu yang bisa saya sampaikan Ibu Isma terima kasih untuk pertanyaannya ya terima kasih Ibu Isma sudah jelas ya sekarang ada dari Bapak Rohana sebenarnya Ibu ini teknis ya sebenarnya jadi katanya bila kita klik DOI suatu artikel itu tidak ada keterangan DOI itu ada keterangan DOI not found katanya Ibu mengapa demikian dan bagaimana solusinya Bapak mohon maaf untuk teknis nanti memang ada satu sesi mengenai DOI mungkin termasuk bagaimana teknis untuk link itu berjalan dengan baik sementara ini saya saya tidak jawab dulu di sesi ini karena kita fokus kepada kontennya dengan kontennya secara teknis bagaimana OJS itu dijalankan dengan baik nanti kita akan ketemu masternya Bapak kami punya master yang sudah sangat terkenal sensei kami Pak Busro nanti tanyakanlah ke beliau secara teknis hal-hal yang terkait dengan link kemudian menu-menu yang ada di OJS kemudian dan lainnya maka insya Allah sesi setelah kita webinar ketiga Pak Busro webinar ketiga dari RJI Jawa Barat ini punya Pak Busro kita Alhamdulillah orang yang ya katanya ya katanya Khoirodin Rahab yang error-error pokoknya sama Kang Busro saja nah itu yang error-error dengan sensei saja kalau kami tahu beres saja Pak ada lagi yang mau bertanya mungkin satu saja lagi ada 4 menit lagi sebelum closing Assalamualaikum Bu Ade Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ibu ya saya Kori dari Politeknik Negeri Bandung silahkan Bu Kori gini itu tadi Bu Ade kan baru sampai abstrak ya masih banyak tapi nanti saya kasihkan ininya ya Bu ya dan biasanya yang paling sulit itu kan yang di introduction oh iya pendahuluan ya Bu ya karena di sana state of the art nya ya betul betul oke saya ada waktu ya Bu ya saya agak percepat saja ini satu yang saya akan sampaikan terkait dengan penilaiannya gitu loh Bu di pendahuluan ini memang Ibu penilaian di pendahuluan itu nanti kaitannya dengan kepioniran ilmiah dan original itu yang pertama jadi seberapa pionir dan original sih naskah ini nah tentu kan kami membacanya dari pendahuluan ya Bu nilainya besar lagi Bu ya itu 6 nilainya besar kalau yang tadi kan north sampai satu gitu ya kalau kepioniran dan original itu memang poinnya besar ini 6 dari mana kami kemudian memeriksa kepioniran kami akan melihat pertama adalah state of the art nya jadi bagaimana peta-peta penelitian sebelumnya dipaparkan sehingga nanti akan muncul satu novelty kebaruan dari penulisan artikel tersebut gitu karena kadangkala kebanyakan artikel yang masuk itu jauh sekali pendahuluannya Bu dari topik yang dibicarakan kemudian tidak sampai kepada runtutan penelitian sebelumnya yang kemudian men-support konteks dari penelitian yang dijelaskan oleh yang dilaporkan oleh peneliti di dalam artikel tersebut mestinya kan penelitian itu di pendahuluannya to the point saja misalkan gini smartphone saat ini sedang menjadi interesting untuk digunakan sebagai media pembelajaran langsung aja ke smartphone maksudnya jauh-jauh ke pendidikan langsung dari smartphone ini apanya yang akan di-highlightnya misalkan sensornya ya Bu maka langsung saja di state of the art itu kami akan mencari apa namanya runtutan topik-topik penelitian sebelumnya yang kemudian akan menghantarkan kepada kebaruan nah seringkali itu di bagian pendahuluan tidak ditemukan umumnya itu umumnya kami temukan di beberapa penelitian yang sosial ya Bu kalau yang yang sifatnya sain biasanya rata-rata mereka kebanyakan sudah menuliskan penjelasan sudah sampai mana sih penelitian orang yang terdahulu lebih mudah barangkali ya Bu kalau untuk yang teknik kalau untuk sosial apalagi untuk bahasa barangkali memang agak sedikit apa namanya sulit mungkin ini yang juga kami kami alami gitu dalam menerima naskah ya betul memang Ibu jadi memang kendalanya adalah penulis itu kurang kurang telusur rujukan ya Bu iya kurang wawasan kalau saya bilang kurang menelusuri rujukannya ya itu memang tugas kita kemudian untuk mengedukasi dan membantu penulis Ibu kalau kita mau merijek pun sebaiknya kita memberikan arahan kepada penulis misalkan ini bisa ditambahkan di bagian pendahuluan ini lima tahun terakhir penelitian tentang sensor di smartphone gitu ya misalnya beberapa contoh link paper yang terkait hal itu kan bisa kita contohkan ini link-linknya gitu ya mohon untuk kedepannya untuk seperti ini jadi supaya kita peneliti juga ditolak itu paham kesalahannya seperti apa jadi sifatnya saling membangun jadi penulis terbantu oleh editor-editor membangun karena saling mutualisme tulisannya bagus pengelolaannya juga bagus nanti akan terindek dengan baik jadi kita saling-saling mendukung sebetulnya kita pengelola membutuhkan naskah yang baik juga penulis membutuhkan publisher yang baik ya jadi bagian introduction itu memang sangat ini ya sangat 6 bu penilaiannya ya sangat kritikal sekali kalau saya bilang betul ini baru dari kepioniran bu ada poin lain lagi ini terkait dengan makna sumbangan bu makna sumbangan juga ini inspirasinya adalah dari pendahuluan ini poinnya 3 jadi pendahuluan itu bisa mendapat poin 9 bu pertama dari dari rubrik ini kepioniran kepioniran dan original kemudian dari makna sumbangan makna sumbangan itu sangat nyata nyata gitu nanti kami akan confirm mana sumbangan itu dengan hasil ya bu dengan hasil dengan hasil ada gak implikasi nanti disimpulan juga kita kita confirm implikasi dari penelitian ini memberikan sumbangan ke arah mana kebaruan ini jadi nanti akan memang besar dari sisi itu pendahuluan itu maka ini agak panjang nah ini analisis dan si tesis ini dihasil bu analisis dan si tesis itu poinnya 5 di pembahasan ya bu ya iya ya 5 kemudian di penyimpulan itu 3 bu kemudian di rujukan itu 7 bu di daftar pustaka pertama 3 poin untuk nisbah primer dan sekunder kemudian yang kedua kemutahiran kemutahiran itu nanti konteksnya akan kami lihat apakah nanti buku-buku lama atau sumber-sumber lamanya itu kan dalam konteks landasan teori bolehlah dipakai ya bu ya tapi itu kan harus yang baru gitu ya itu jadi poinnya 3 dan 4 nah dari total keseluruhannya ini totalnya 31 yang kami berikan dari sisi substansi 31 poin luar biasa luar biasa ya bu ya tapi semangat bu bisa bu insyaallah semangat bu karena ini rubriknya juga terbuka ya bu ya kita bisa mengejar kualitas artikel kita dengan merujuk pada rubrik yang ada pada pedoman akreditasi saya kira ini bukan hal yang disembunyikan bu malah bisa di open access iya justru ini juga kita harus buka ke mana ke penulis ya supaya mereka tidak paham betul-betul jadi kita memang di satu sisi pengelola juga memiliki ya tanggung jawab untuk sama-sama mengedukasi penulis ya bu ya betul-betul ada yang program bagus tuh dari pengelola yang kemudian penulis-penulis potensialnya dikumpulkan dalam satu tempat melakukan workshop gitu jika dananya saya ada betul-betul jika dananya memenuhi bisa melakukan itu ya bu ya satu perjalanan stop mengumpulkan penulis kemudian sama-sama memperbaiki naskahnya kumpul di satu tempat itu mungkin tips-tips untuk bisa berkoordinasi dan kerjasama dengan penulis itu ibu yang bisa saya sampaikan terima kasih sekali ya bu adik semangat terima kasih semangat ibu kalau lihat ibu-ibu ingat dulu kalau ibu-ibu di jurnal itu benar-benar subhanallah sangat mungkin lenda kayak ngurus anak ya terima kasih banyak Assalamualaikum terima kasih dari Bapak Alhibnu Abdillah katanya terkait melihat atau menilai originalitas itu tugasnya editor atau reviewer secara konten sebetulnya kalau kita baca di etika publikasi itu adalah reviewer karena reviewer itu memeriksa isi konten dari naskah reviewer ya editor jadi gini reviewer itu jangan memeriksa titik koma salah ketik tetapi lebih pada konsep apakah konsepnya sudah benar bagaimana dengan kebaruannya apakah metode yang digunakannya sudah tepat atau tidak bagaimana data itu dianalisis bagaimana data itu disimpulkan makanya reviewer itu harus mengambil dari bidangnya dari bidangnya seperti kami di jurnal pendidikan Islam pendidikan itu kan luas padangkala naskah itu ada yang datang dalam bentuk tema karakter maka kami akan mencari reviewer yang memang lebih banyak dia konsen di karakter maka kami cari di google skuler kami cari di rekam jejak publikasi orang-orang yang memang kompeten di bidang karakter ketika ada naskah datang dalam manajemen pengolahan madrasah misalkan maka kami akan mencari ahli-ahli yang di bidang manajemen kenapa kami harus mencari orang yang sesuai bidangnya karena reviewer itu adalah akan mengkomentari terkait isi konten terkait naskah apa konsep-konsep yang ada di dalam artikel tersebut diluruskan ditambahkan disempurnakan diberikan masukkan itu oleh reviewer itu Bu Aini yang bisa saya sampai terima kasih terima kasih saya yakin ini masih peserta itu masih belum ini belum tapi tidak terasa pukul 3 sore 15 lebih 6 menit nanti boleh Bapak Ibu pertanyaannya boleh disampaikan di webinar seri selanjutnya kalau nanti bertemu lagi di webinar selanjutnya terakhir sebelum menutup terima kasih sekali tadi Bu Ade sudah menceritakan tentang dari awal dari awal tentang betapa konten ini jadi porsi terbesar lebih besar dari penilaian untuk akreditasi jadi konsernya juga lumayan dan ternyata memang kompleks tidak ini betul itu salah tapi harus learning by doing ya Bu ya harus seterus di apa namanya diikhtiari dan dipahami dengan berjalannya proses juga untuk poin-poinnya nanti boleh di-share mungkin slide-share nanti akan di-share selanjutnya di grup karena sudah ada grup telegram untuk yang grup webinar ini nanti di-share Bapak Ibu akhir kata terima kasih untuk seluruh penglihat jurnal di seluruh Indonesia saya sampaikan semangat untuk mengejar akreditasinya nanti kalau setelah ter-akred itu rasanya gimana ya Bu Ade waktu itu ada perasaan yang luar biasa jadi semua usaha terbayar seperti ya tapi tetap harus meningkat setelah sinta dua ke sinta satu jadi memang terus naik-naik dan ilmunya tidak akan cukup sampai di sana pokoknya nanti akan terus berkembang terus dikejar Ibu Bapak terutama Ibu-Ibu penglihat jurnal karena kita Ibu-Ibu waktu itu ini Ibu Ade waktu itu managing editornya the one and only yang wanita kuat yang tidak tidur yang malam pun untuk jurnal sebelum terakred baik Bapak Ibu terima kasih Ibu Ade terima kasih Akhir kata saya moderator di sini Siti Nuraini Muhtar anggota RKI juga mengucapkan terima kasih terima kasih juga kepada RKI Jawa Barat yang sudah memfasilitasi webinar ini dan seluruh partisipan di seluruh Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih